Intro Memasuki bulan suci Ramadan, kenaikan harga daging sapi pada hari megang yang dijual oleh pedagang musiman melambung tinggi hingga mencapai 200 ribu per kilo di kota Loks Mawai, Provinsi Aceh. Kenaikan tersebut akibat larangan pemerintah untuk meniadakan penjual daging musiman yang ada di beberapa pasar tradisional di kota Loks Mawai. Larangan tersebut dalam upaya pencegahan penyemaran virus corona di tempat keramaian. Dampak dari pelarangan ini, banyak pedagang musiman yang sudah berjualan di hari pertama megang harus menggelung lapak mereka. Para pedagang dianjurkan oleh pemerintah untuk berjualan di desa masing-masing. Menurut salah satu pedagang, Faisal mengatakan, pada hari biasanya harga daging sapi lokal di pasar impres kota Loks Mawai seharga 140 ribu rupiah hingga 150 ribu rupiah per kilonya. Namun akibat minimnya penjual daging musiman di pasar impres membuat harga daging melambung tinggi hingga mencapai 200 ribu rupiah per kilonya. Sementara harga pasaran ikan daging sapi meloncat karena ini hari megang, hari biasanya itu 140 dan 130, hari ini 190 dan 180. Ada pun hampir sekarang, jam segini hampir 200 ribu per kilonya. Dikarenakan karena minimnya orang potong lembu. Karena himpawan daripada pemerintah tidak diberikan izin jualan di pasar impres karena takut padatnya pembeli karena lagi ada wabah corona. Dan harapan kepada pemerintah, di saat di pasar impres tidak dikasih jualan di sini tempat yang ramat, sediakanlah tempat bagi pedagang. Karena kenapa? Harga lembu cukup mahal, 40 juta, ada yang 50 juta, ada yang 30 juta. Kemana orang itu mau dibawa? Harga daging meloncat dikarenakan minimnya orang potong lembu. Karena orang itu takut tidak dikasih jualan di pasar impres, sehingga tidak dikasih jualan di sini, maka harga dagingnya meloncat. Orang pembeli yang cukup meningkat, tetapi orang potong lembu yang minim. Dikarenakan tidak dikasih jualan di pajak impres. Sebelumnya, petugas gabungan TNI Powi dan Sakpo PP Kota Loks Mawai menghimbau kepada para pedagang daging muslimat yang berjualan di pasar impres kecamatan Banda Sakti Kota Loks Mawai pada tradisi megang, agar membokarlah pak dagangannya pada Rabu malam pukul 10 waktu setempat. Hal itu dilakukan atas instruksi wali Kota Loks Mawai untuk menertibkan para pedagang daging megang menyambut bulan suci Ramadan guna antisipasi penyebaran COVID-19 di Kota Loks Mawai. Jadi, kami mohon kerjasamannya. Kami mohon kerjasamannya. Kami mohon kerjasamannya. Adik-adik kamu yang mengkasi burung megang kerja kena ukuran. Mohon maaf apabila kami mengambil satu tindakan tegas. Jadi, diberikan batas waktu dengan Pak Wali itu selama dua jam. Dan kami sudah banyak mengusulkan kepada Pak Wali tetapi dari Pak Wali sesuai dengan perintah Bapak Gubernur tidak ada tradisi megang. Tradisi megang dilaksanakan di kampung masing-masing. Yang lagi saya katakan tradisi megang tetap dilaksanakan tetapi di kampung masing-masing. Paham ya bang ya? Dengan berat hati. Kenapa saya buka masker saya berarti saya tulus menunjukkan muka saya. Tidak bukan tipu-tipu saya. Kalau saya nanti bertindak tegas saya juga tidak tipu-tipu. Ini wajah saya. Saya memberikan waktu dua jam berarti jam satu kita akan lihat pelaksanaan ini. Dari Kota Loks Mawai, Tim Layar Berita TV melaporkan. Kota Loks Mawai, Sampai jumpa. Sampai jumpa.